Intro Halo, apa kabar? Halo Kira-kira pada akhir bulan April lalu bikin keker Indonesia nih Berkaitan dengan waktu prakerja ya Namanya Mas Agus Tino Edi Cristiano Mas Agus, ini pemerintah baru saja mengeluarkan perpres tahun 1976 nih tahun 2020 Banyak orang, bahasanya mudahnya kira-kira gini Orang yang tidak berhak menerima kartu pekerja Minta untuk kembalikan anggaranya Seingat saya dulu anda pertama seorang yang nyoba-nyoba nih Dan anda berhasil, padahal anda direktur perusahaan Dan dapet duitnya gak waktu itu? Wah ini lucu ceritanya, nanti saya ceritakan Lucu ceritanya Oke, jadi berkini dengan perpres ini nih Itu gitu ya Pertama soal perpresnya jelas, kalau menurut saya akal-akalan ya Mas Ini perpres ini dipakai cuma untuk Jadi begini Perpres ini memang mengubah Sesuatu, terutama yang berkaitan dengan Peran pelaturan digital ya Jadi, mengubah Mengubah jadi lebih kuat perannya pelaturan digital Oh begitu? Iya, perannya jadi lebih kuat Jadi begini Dasarnya adalah Kalau menurut saya ya Ini kepentingan mendahului alasan Jadi ada kepentingan bisnis yang besar di balik Kartu Prakerja ini Terutama yang berkaitan dengan program daya pelatihan itu Alasannya baru dicari Kenapa saya bilang begitu? Saya punya argumennya Karena saya mengikuti Kartu Prakerja ini Setidaknya seminggu setelah barang ini diluncurkan Yaitu tanggal 16 April Jadi kan diluncurkan 12 April Saya 16 April sudah masuk Pertanyaannya kenapa saya Masuk ke sistem itu? Sederhana Karena di websitenya prakerja.go.id Tercantum Siapa saja yang berusia 18 tahun dan belum Tidak sedang kuliah Boleh mendaftar Kan itu doang tuh Saya mendaftar Jadi WNI Berusia di atas 18 tahun Tidak sedang kuliah Mendaftar Saya mendaftar Status saya Tidak memalsukan data Karena saya menyampaikan data yang sebenarnya Dan itu dikonfirmasi sama manajemen paksana Saya adalah Wira swasta Memang pertanyaannya hanya itu Umum saja Akhirnya saya lolos Sebulan kemudian Tanggal 29 April Saya lolos Saya ikuti semua prosedurnya Tapi saya tidak Tidak dapat Insentifnya Insentifnya dijadwalkan Tapi tidak cair Kenapa tidak cair? Sederhana Karena saya Kan ingin mencoba Jadi saya Menyambungkan akun prakerja saya Dengan OVO Tapi ketika disambungkan dengan OVO OVO minta upgrade Upgrade-upgrade aplikasinya dia Sementara untuk upgrade Dia data mining lagi mas Dia minta KTP Foto KTP Asli Dan foto selfie bersama KTP Saya tetap lakukan itu Sebanyak tiga kali atau empat kali Dan gagal terus Jadi Ini yang masyarakat perlu tahu Ini bagian dari bisnis besarnya Dan yang saya gloralkan Dalam salam 5,6 Trailer itu Adalah peran Delapan platform digital Jadi itu intinya Oke tapi waktu itu kan anda sebenarnya Itu curiosity anda sebagai seorang jurnalis gitu ya Atau anda mau butuh pekerjaan betul waktu itu? Curiosity aja mas Saya sedikit banyak sudah tahu cara mainnya Saya sedikit banyak sudah tahu cara mainnya Dengan hanya melihat pasal 1 Angka 10 Perpres sebelumnya Perpres 36 tahun 2020 Bahwa Platform digital adalah mitra resmi pemerintah Dan seterusnya Dan seterusnya Yang dilakukan melalui aplikasi Internet dan sebagainya Walah saya tahu Dengan hanya membaca Ketentuan dalam undang-undang Dalam perpresnya itu Saya sudah tahu ujungnya kemana Setelah itu saya baca Permen Propereconomia nomor 3 Tahun 2020 Sampai peraturan Menteri Keuangannya Dan memang betul Bahkan di Permen Propereconomia Itu di Keputusan Menko yang lebih teknis lagi Disebutkan Bahwa uang yang di peserta 1 juta itu Dipindah bukukan ke rekening platform digital Jadi ada pemindah bukuan ke rekening platform digital Jadi Logikanya adalah Kalau negara menganggarkan 1 juta Untuk 5,6 juta peserta Berarti ada 5,6 triliun Yang nanti hilirnya adalah Ke rekening platform digital Ditambah lagi Ada ketentuan di Permen Propereconomia Ada komisi jasa Komisi jasa besarnya Disetujui oleh manajemen pelaksana Jadi komisi jasa antara platform digital Dengan lembaga-lembaga pelatihan Kalau kita pada Pada umumnya bisnis Komisi jasa 30% 40% Masuk itu mas 30% 40% dari 5,6 T Berapa triliun dia dapat Nah itu ke resipi saya Saya menduga Ini kan Revisi ini dilakukan setelah KPK Memberikan catatan Kemungkinan ada korupsi Dalam kasus ini gitu ya Tetapi saya tidak menafikan Ini gara-gara Anda ribut Saya Indonesia ribut Gara-gara Anda Kemudian Anda Perhatian orang terhadap prakerja Kalau enggak Dalam 5,6 triliun itu Lancar-lancar jaya saja tuh mas Agus Betul Dan sekarang masih Sebetulnya masih bisa Kita tetap hentikan Karena kemarin terakhir Karena urutannya begini Bagaimana lembaga-lembaga negara Yang dibiaya oleh keuangan negara ini Melindungi sesuatu yang berpotensi korupsi Kan urutannya jelas mas Pertama Kalau dilihat di perpres yang baru ini Perpres 76 Dilihat saja pasal 15 Susunan keanggotaan Komite Cipta Kerja Pada perpres sebelumnya Tidak ada itu Susunan Dalam susunan Kapolri Jaksa Aguh Kepala BPKP Kepala LKPP Itu enggak ada Jadi perpres 76 ini Memasukkan Unsur-unsur pimpinan itu Kedalam Komite Cipta Kerja Kalau menurut saya Untuk mengamankan perkara Di masa depan Situ tidak terjadi Pertama hukum Kenapa KPK tidak Kenapa KPK tidak masuk Karena KPK juga Sikapnya tidak tegas Ketika melakukan rekomendasi Kalau kita lihat suratnya Ke apa namanya Menko perekonomian KPK hanya merekomendasikan Kalau misalnya Dalam tanda petik Kalau ragu-ragu Mengenai ketentuan Pengadaan barang dan jasa Silahkan Anda minta Pendapat hukum Dari Dan pokoknya Pentingan untuk mendapatkan Secara legal dan aman Secara hukum Betul Seperti itu Karena jelas Pasal satunya tidak diubah Pasal satu yang Pengertian platform digital Tidak ada perubahan Segala sesuatu Tentang platform digital Tidak ada perubahan Yang ada perubahan Cuma Soal pengembalian Uang insentif Soal Pemidanaan terhadap Kediatitas palsu Soal penegasan Bahwa ini Bukan pengadaan Barang dan jasa Logika Kita sederhana aja Dia bilang Ini jelas-jelas Mengamankan Dan melindungi Kalau menurut saya Melindungi Program ini Maupun Pihak-pihak yang terlibat Supaya di masa depan Tidak Tidak terjadi perkara Kan saya sebut Waktu awal Bahwa ini gak ada bedanya Dengan DLB ini Dan duitnya besar 5,6 P Yang tadi disebut Ada salah satu pasal Menyebutkan bahwa Mereka yang sudah menerima Insentif dari Uang prakerja tadi Diminta mengembalikan Dalam waktu 60 hari Yang tidak dikembalikan Akan digugat Jadi Saya tadi terpikir Harus masuk penjara nih Orang yang sudah Kandung menerima Dan dia tidak berhak Gimana itu Mas Agus Jadi begini Kalau untuk yang pasal Tentang pengembalian ini Harus lihat konteksnya Dengan pasal 3 Pasal 3 di Perpres yang baru Seingat saya bahwa Ada kriteria-kriteria Kriteria tertentu Siapa yang berhak Menjadi peserta Pantuk prakerja Menjadi peserta Berarti mendapatkan Biaya pelatihan Dan mendapatkan Insentif 600 ribu Perbulan Selama 4 bulan Kan gitu Ada tuh Di pasal 3 Termasuk ASN Dan sebagainya Tidak boleh Nah Ketika orang Tidak masuk kriteria Tersebut Ya kan Maka dalam 60 hari Maksimal Dia harus Mengembalikan Kalau tidak Mengembalikan Manajemen pelaksana Bisa melakukan Bugatan Berarti perdata Itu satu hal Yang kedua Adalah tentang Pemalsuan data Ini mungkin Kalau saya merasa Kalau saya mau GR Pemalsuan data ini Berkaitan dengan Kenapa Tindakan saya Bisa masuk ke Sistem prakerja Sebetulnya Karena Pihak istana Itu pernah Mengkritik saya Bahwa saya Kenapa bisa masuk itu Dia menyindir-nyindir saya Bahwa saya Bahkan sempat diduga Melakukan Pemalsuan data Minimal Pemalsuan pekerjaan saya Kalau tidak pernah Saya mengaku Sebagai wira swasta Saya mencantumkan KTP asli Saya mencantumkan Foto asli Jadi dia kejar Itu pemalsu data Pemalsu data Itu tidak hanya Bisa digugat Perdata Tapi bisa digabungkan Dengan tuntutan pidana Itu diperpresnya Begitu Pertanyaannya sederhana Mas Her Mas Her Ini kenapa Kepada rakyat Yang lagi susah Cara berpikirnya Itu seperti itu Kenapa Tidak berpikir Yang dikunci Yang dipagari Adalah duit 5,6 T itu Kenapa lo harus Memagari orang-orang Yang memang 600 ribu Itu kan seharusnya Diterima secara Cuma-cuma Mas Tidak perlu pakai Apapun Kalau sebagai bantuan Itu saya marahnya Di situ Bikin clear dulu Jadi kan ada 1 juta Itu untuk Biaya pelatihan Itu masuk ke platform digital Masuk ke platform digital Ada 600 ribu Selama 4 bulan Artinya 2,5 juta Itu masuk ke Apa Ke peserta Terus ada Survei itu Yang 150 ribu Itu masuk ke siapa Itu masuk ke peserta juga Masuk ke peserta 150 ribu Jadi 2 juta Kira-kira 2 juta 550 Begitu ya 2 juta 550 Nah 150 ribu Itu dibagi 3 tahap 50 ribu 50 ribu 50 ribu Karena Tapi untuk mendapatkan 600 ribu Itu Saratnya harus Melakukan Pembelian video Di platform digital Nah itu problemnya Dan mengisi Survei Itu kan bisnis Platform digital Duit dan promosi Ya 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 Gitu Oke Jadi sebenarnya Dalam perpres ini Para Platon digital ini Aman-aman gitu Tidak ada persoalan Justru yang Bermasalah adalah Orang yang menerima Apa Iya Dana prakerja tadi ya Yang dikejar oleh Presiden Jokowi Itu adalah Orang-orang Korban penganggur Korban PHK Dan sebagainya Gitu Ada rasa ketidakpercayaan Yang akut Kalau menurut saya Dari Jokowi Terhadap Peserta ini Ini orang lagi susah Jadi ini Benar-benar Program yang dari Hulu sampai Hilirnya kacau Mas Oke Kesian sekali Masyarakat Iya ya ya Tadinya saya berpikir Dengan membaca ini Wah ini lebih serius nih Karena ada rekomendasi Dari KPK Untuk mengamalkan dana Tapi ternyata Sebenarnya proyek itu Tetap berjalan Mas Agus ya Proyek tetap berjalan Tidak ada perubahan Apa-apa Duit tetap dipindah Rupukan ke rekening Platform digital Komisi jasa Tetap ada Bahkan ditegasin oleh Perpres bahwa ini Bukan pengadaan Barang dan jasa Sehingga bisa dilakukan penunjukan Dalam tanda petik Seenaknya Dan kita gak tahu Duit 5,6T itu Hanya dalam satu tahun Minimal sepanjang Jokowi berkuasa Itu bisa dilakukan Kalau 5 triliun Lagi satu tahun 5 tahun 25T Karena kontrak pertama Platform digital Dengan manajemen pelaksanaan Itu 2 tahun Dan bisa diperpanjang Itu aturannya Oke Jadi clear nih Nah bagi orang yang mungkin Tidak mengikuti Hiruk-Pikok Atau hebohnya Anda Pada bulan April Sampai hari ini mas Sampai hari ini Mungkin Anda bisa review Apa sih catatan-catatan Anda Tentang program ini Dan bagaimana pengalaman Anda Pada waktu itu Program ini benar-benar Program yang Apa namanya Kacau dari awal Dimulai dari Program andalan Saat kampanye Jadi Capres Jokowi Itu mendapatkan simpati Yang banyak Dengan kartu prakerja itu Dan nyatanya Pada bulan Januari 2020 Menteri Keuangan Sri Mulyani Sendiri mengaku Dia sakit perut Mendengar Jokowi Menjanjikan kartu prakerja Karena gak tahu Anggarannya dari mana Dia sakit perut Sekarang ini udah diare nih ya Udah bukan sakit perut lagi ya Sekarang kan Dia sakit perut Tapi dia bilang begini Menkyo Tapi akhirnya ada teman-teman Relasi-relasi yang bantu Katanya membantulah Disitulah titik masuknya Jadi programnya Tidak dipersiapkan dengan baik Tidak dipersiapkan Anggarannya Infrastrukturnya Dan sebagainya Hanya sebagai jualan kampanye Itu satu Yang kedua Kalau kita mau sadar berpikir Coba dipikir-pikir mas Apa istimewanya Program memberikan pelatihan Kepada orang-orang pengangguran Sebelum mereka masuk Dunia kerja Sejak zaman dulu Sudah ada mas Tahun 2006 Sudah ada sistem Ada peraturan pemerintah Tentang sistem pelatihan kerja nasional Bahkan Mencantumkan ketentuan Tentang pemagangan Di perusahaan Sebagai jembatan Ke dunia kerja Itu sudah ada Dan lebih canggih Apa istimewanya prakerja Sebenarnya itu Secara konsep Secara lebih serius lagi Kan sekarang Banyak sekali Lapangan kerja Perusahaan-perusahaan yang tutup Gunung tingkat Jadi setelah dilatih Mereka mau kerja di mana Gitu kan persoalannya Dan saya berpikir-pikir Kenapa Sampai hari ini Saya itu menulis Sudah 100 status Di Facebook Kira-kira lah mungkin ya 100 status di Facebook Ini saya pikir Secara angka Kalau sekarang Ini butuh Tiga orang Maria Lumowa Untuk mencapai Angka 5,6 Dan butuh Sebelas orang Joko Chandra Untuk mencapai Angka 5,6 triliun Uang yang dialokasikan Ini Tidak goyang Bahkan ketika keluar Perpres Perpres 76 tahun 2020 Barang ini juga Tidak berubah Bisnis dual Video di Prakerja ini Ini apa Saya bilang Saya pikir-pikir Seberapa besar Bisnis ini Seberapa Menguntungkannya Ini di masa depan Dan sebagainya Akhir-akhirnya kan Itu yang saya tanyakan Terus Tidak pernah ada Jawaban yang Clears Dari pihak pemerintah Manajemen pelaksanaan Maupun komite Cipta Kerja Sebetulnya apa Alasan mengalokasikan 5,6 T ini Untuk Platform digital Lewat Jual beli video pelatihan Lewat tangan peserta Pertahun 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 Kenapa gitu loh Apakah Karena kebawa beban Waktu janji kampanye Atau apa Karena ini Duit negara Sempat ada Pernyataan dari Manajemen pelaksanaan Bahwa Kenapa harus Seperti ini Formatnya Karena untuk Menjaga Keberlanjutan Ekosistem Bisnis digital Saya bilang Saya ketemu Menjaga Keberlanjutan Ekosistem Bisnis digital Pertanyaan selanjutnya Bisnis digital Yang seperti apa Dan siapa Pemain besarnya Dan mengapa Mereka harus Dilindungi Karena kita tahu Bisnis digital ini Secara teknis Adalah bisnis yang Sederhana Siapapun bisa bikin Marketplace Gampang itu bikin Kayak Tokopedia Kayak Gojek Itu gampang Banyak sekali Di developer kita Tapi disitu Ada bisnis Venture capital Ada bisnis Contoh Gojek Juga dengan Astra Bekerja sama Jualan motor Kalau menurut saya Bukalapak Juga yang punya Siapa Ruang guru Juga yang punya Lipo Belakangnya Jadi Menjaga keberlanjutan Ekosistem bisnis digital Grup-grup usaha besar Itu aja intinya Grup-grup usaha besar Karena ada bisnis besar disitu Mulai dari bisnis Apa namanya Nanti kan ujungnya Mereka exitnya Difestasi IPO Nah IPO nya bukan disini Mungkin di New York Atau di Di luar negeri kan Bisa di Singapore Di mana Ada bisnis itu Jadi gak jauh-jauh Dari kepentingan Para pemilik modal Yang kemungkinan punya jasa Dalam memenangkan presiden Iya Dugaan saya Kalau disitu Saya belum punya buktinya Tapi kalau 5,6T Akan mengarah ke sana Dugaan saya kuat Kenapa PR Press Sampai hari ini Itu tidak dirubah Itu luar biasa Kalau menurut saya Ngotot Seorang presiden Jokowi Bisa ngotot Bertahankan itu Apa dia Merasa Ah Masyarakat ini Kasih 600 ribu Juga sudah senang Tidak akan mengutik-mutik Yang 5,6T Atau berpikir begitu Nah tapi akhirnya Ketika ada jawaban Menjaga keberlanjutan Ekosistem bisnis digital Saya paham arahnya ke depan Makanya Dialokasikan 150 ribu Untuk biaya survei Dan rating Itu kan untuk promosi digital Di pelaturan-pelaturan digital Dan lembaga pelatihan Kan intinya itu 150 ribu Dikalikan 5,6 Kan 840 miliar Mas Di negara Gede sekali Gitu mas Ya Oke tadi Anda cerita Udah sampai 100 Status di Facebook Yang Anda tulis Ya Segala sisi itu mas Ya Sebenarnya target Anda apa Dari tulisan-tulisan Anda tadi Duit 5,6 triliunnya Tidak dialirkan Maksud saya adalah Supaya Pengadaannya Langsung saja Adakan video Dan tayangkan gratis Bisa diakses oleh Para peserta Bisa ditayangkan gratis Di TVRI Bisa ditayangkan di Youtube Atau ditaruh saja Di prakerja Duit Google.id Apa susahnya Kita buat platform Terintegrasi daftar Di situ Terima insentif di situ Pelatihan di situ Kenapa harus pakai Ruang guru dan kawan-kawan Bikinnya gampang kok Sehingga kita bisa 5,6 triliunnya Bisa dipakai Untuk menambah insentif 2 juta orang 2 juta korban PHB Dan ke depannya Kita gak lagi Ya menurut Anda Perpres ini Bukan dalam rangka Menyelamatkan uang negara Bukan Bukan Perpres ini dalam Menyelamatkan bisnis Dual beli video Waduh Masih terus berlanjut Itu ya Jadinya Perpres ini dalam Menangka menyelamatkan Bisnis Dual beli video Itu yang jelas Kalau dalam Pandangan saya Walaupun Masyarakat Tetap dapat 600 ribu Itu kan sebetulnya Saya kasihannya Di situ Mas secara moral Harusnya Korban PHK Itu mendapatkan 600 ribu Langsung saja Tanpa ada syarat Harus Membeli video pelatihan Mengisi survei Dan sebagainya Mas Agus Ini kan Ngomongin soal Denda Pengembalian Dari para peserta ini Kalau saya Baca disini Catatan dari KPK itu Peserta Kartu Prakerja Sebagian besar Bukan bagian dari Daftar Kementerian Tenaga Kerja 1,7 juta Sementara Dari daftar ini Hanya 143 ribu Tapi kan Kemungkinan juga Memang ada juga Orang-orang di luar Yang terdaftar Di sana Yang sedang kehilangan Kerjaan Tapi Menurut Anda Perkiraan Anda Berapa besar Angkanya orang Yang betul-betul Membutuhkan Pekerjaan Tetapi Dan berapa besar Yang sebenarnya Itu dia memanfaatkan Kecerobohan Atau mudahnya Masuk ke aplikasi Tadi Saya Saya cenderung Berpikir Bahwa Seorang pemimpin Harus Mempercayai Dulu Memiliki Trust Kepada masyarakat Jadi Kalau dengan Cara Berpikiran Buruk Terlebih dahulu Akan ada Yang memasukkan Data Dan sebagainya Bahkan Saya pun Itu saya tidak Memaluskan data Artinya kita harusnya Berpikir Baik Kalau menurut saya Masyarakat Indonesia Masih dalam Patanan moral yang baik Untuk dia mengikuti programnya Data yang betul adalah Diverifikasi oleh Kementerian Tenaga Kerja Itu 1,7 1,7 juta itu Dan ada banyak data Yang bisa dijadikan Acuan Ada data itu Dan ingat Saya dapat suratnya Tanggal 27 27 Maret Kalau tidak salah 27 Maret itu Pengusaha-pengusaha Itu diberikan Edaran oleh Kementerian Tenaga Kerja Untuk mendata Siapa saja yang Korban PHK By name By address By position Jadi ada Data itu sudah ada Tapi Tapi karena ini Pemerintah kita Dalam hal ini Mungkin presidennya Gila unicorn Sama Revolution 4.0 ya Jadi Dia memaksakan Untuk melakukan Pendataan sendiri Di platform Prakerja.go.id Yang mana ketika Saya coba pada Tanggal 16 April Sama saja mas Orang cuma butuh Email sama password Setelah itu Kita suruh Ngisi nomor KTP Jadi ada Soal pendataan itu Juga tidak ada Apa namanya Manajemen kerja yang bagus Di antara pemerintah Harusnya kan dia Sebelum Membuka kartu Prakerja Dia sudah pegang dulu Data yang ada Di GAM Sostek Data yang ada Di BPJS Data yang ada Di Kementerian Tenaga Kerja Mana yang prioritas Klaster-klasternya Dan sebagainya Kalau perlu Bahkan Kalau melayani masyarakat Yang ada di Data-data itu Setelah diverifikasi Cek dan recek Dihubungi mas Sama manajemen pelaksana Oke Dihubungi Misalnya mas Agustinus Apakah masih PHK Kita ada program Itu namanya Melayani Kalau masyarakat Disuruh mendaftar sendiri Seperti saya dan sebagainya Orang akan mendaftar Apalagi ada 600 ribunya itu Orang akan mendaftar Apalagi Saratnya cuma 18 tahun ke atas Dan tidak sedang kuliah Ya wajar Orang mendaftar Oke Ya wajar Angkanya besar Makanya Tapi kan akhirnya itu Dijadikan jualan Politik opini Oleh pemerintah Hingga hari ini Yang mendaftar Sudah 10 juta orang Ya daftar Hingga hari ini Sudah Ini bukti bahwa Programnya diminati Ya diminati Saratnya cuma begitu Tapi ketika ada Kekacauan data begini Mereka dikejar Kita Oke Malsupan data Suruh kembali Karena kira-kira begitu Politiknya parah ini Mas Agustinus Memang berapa besar sih Dana yang bisa diselamatkan Oleh pemerintah Kalau sampai kemudian Orang-orang yang sudah menerima Itu dikejar Yang bisa diselamatkan 600 ribu kali 600 ribu rupiah Kali 300 ribu Itu minimah Ya sekitar 6 kali 3 ya 880an Eh 1,8T ya mungkin Yang sudah keluar Ya oke Tapi kan Disitu ada komponen juga Yang diterima oleh Platform digital Apakah mereka juga harus Ini yang gak pernah Ini yang gak pernah Mereka jujur Gak pernah ada pejabat Di negara ini Yang mau berani Mengumumkan Berapa Setiap platform digital Sudah mendapatkan Pemasukan Selama Tiga gelombang ini Tidak pernah ada Mau presiden Menteri Keuangan Menteri Perekonomian Manajemen Pelaksana Kepala Stad Presiden Gak ada yang berani Mengumumkan Hingga hari ini Ruang guru Video Laku sekian Harga sekian Rata-rata transaksi Sekian Sudah di Tidak pernah ada Kalau saya menduga Ya kan Saya boleh dong menduga Bahwa duit ini Sudah dialirkan Ke Peraturan digital Tapi sampai hari ini Peraturan digital juga bilang Katanya Spesial pun belum terima Tapi kita gak ada yang tahu Ini yang kita tunggu Ada umumkan dong Berapa Tidak Dengan Mendapatkan Buang besar Ini juga Tidak melalui Proses tender Seperti yang Aturan Gak ada Langsung aja Tunjuk 8 Pindah buku Duit Melalui tangan peserta Selebihnya Alasan bisa dicari Opini publik Bisa dibentuk Itulah masyarakat Pakai Buzzer Beberapa juga pakai Saya lihat Selalu argumen-argumennya Itu saya Keberatannya adalah Udah gak usah Ngeributin yang Video pelatihan Yang penting Pemerintah sudah baik Kasih 600 ribu Itu ya saya Keberatan Iya Oke Mas Agustinos Ini kita akan ikuti terus Perkembangan ini Dan Anda Rencananya kira-kira Sampai berapa ratus Ini Anda mau menulis Saya Menunggu Laporan saya di KPK Tanggal 1 Mei 2020 Saya sudah laporkan Ke KPK Dugaan Tindak Kedana Korupsi ini Terus yang kedua Yang saya laporkan Presiden Keperekonomian Selaku Keputu Komite Cipta Kerja Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana 8 Penanggungjawab Platform Digital Ya kan Dirut-dirutnya Direksi ya Yang menandatangani Apa namanya Perjanjian Dengan manajemen pelaksana Nah itu yang saya laporkan Ini kayak David lawan Goliath ini Nah gak apa-apa Mas Kita kan Apa namanya Nah Bukan senang ya Ada Kita kan banyak Lohusahanya Minimal kita beramal Saya penasaran aja Mas Penasaran Karena ini Menurut saya Saya tahun 2004 Waktu zaman Pak SD Merinta Saya juga melaporkan KPK Untuk pasus Nazaruddin Malang Saya melaporkan itu Dan hasilnya adalah Kerugian negara Dalam pasus itu Saat itu Adalah 1 triliun kurang Mas 500an miliar Ya kan Itu tahun segitu Ini 5,6 T Caranya Iya Caranya Menurut saya Gampang banget Mas Sekarang boleh dihitung aja Dari tanggal 12 April Sampai hari ini Kalau tidak Kita berisikin Uang negara Bisa cair Minimal 2 T Itu diam-diam aja Makanya kemarin Ketika Tidak perlu lari Ke Kolombia Kayak Nazaruddin Wah ngapain Lari aja ke Cantor cabang Nah kemarin Makanya KPK Bertanya kepada saya Ini Kalau konstruksi Hukumnya Kita gak usah Bincang ya Mas Agus Diskusi Karena sudah jelas ya Kita bisa Mereka-reka Arahnya Tapi kalau Tindak budaya Korupsi Ini apa Kalau tindak budaya Korupsi Sederhana Kalau Dugaan saya Pusat Pusat gempaannya Dia di rekeningnya Platform digital Karena dia Peserta masuk ke sana Ini kita Kayak begini loh Kita Anak SMP Sekolah Dari pagi Sampai siang Kita disuruh Ngambilin barang Inventari sekolah Kita pulang sekolah Di ujung gang Udah ada yang Rampok kita Malah kita Mana bagian gue Begitu Tungguin aja disitu Saya bilang Tungguin aja disitu Apalagi Apalagi ada Ada soal komisi Komisinya Atau Buin aja disitu Kalau Kampungnya bisa Melacak rekening-rekeningnya Tapi kan Saya berpikir begini Ya gak akan semudah Itulah Karena ini kan Era digital Korupsi Banyak cara Untuk Memberikan Wallet Budi Menurut saya Satu Bisa dibikin Akta putang-putang Back debt Bisa pura-pura Penyertaan Investasi Tiga Bisa partai tunda Lewat Bual beli mobil Empat Bisa beli Polis asuransi Bisa pakai nama lain Titip ATR Nah itu tugasnya KPK Bukan tugas saya Kan yang digaji KPK Kalau saya yang digajikan negara Kalau saya yang digajikan negara Saya kejar Iya Oke Tapi saya sudah Mengasih kesempatan Tungguin aja disitu Saya bilang Minimal ada Daripada nangkep UNJ Tapi bilang Cuma 40 juta Mendingan nangkep ini Oke Terima kasih Anda luar biasa Sekali kita Lihat perkembangan seperti apa Ya Kita mau dukungan dari masyarakat lah Supaya Sama-sama nanti Mengerti apa sih Yang sebenarnya terjadi Kita sama-sama Pengen akal sehat Jadi bukan berdasarkan Opini-opini aja Oke Terima kasih Mas Agus Dan sampai jumpa Teruslah bersama saya Hirsun Arief Dari Forum News Network Terima kasih mas Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax